Halo selamat jumpa lagi pemirsa YouTube pada video kali ini saya akan share cara merubah default tampilan di Excel untuk tiap office 2016 2010 2019 tentunya akan berbeda ada yang ditampilkan 3 sheet 4 sheet 5 sheet jadi kita belajar merubah tampilan ini sesuai dengan keinginan kita nah seperti ini ini begitu membuka Excel ada 5 sheet ya jadi kita rubah menjadi 7 ya caranya cukup mudah cukup dengan diklik file more pilih option kita tunggu nah pilihan general ya kita scroll ke bawah nah ini include this many sheet kita rubah menjadi 7 ya ini kita tetap diamkan ya kita rubah menjadi 7 sekarang oke nah ini belum berubah guys ini harus ditutup terlebih dahulu kita buka yang baru ya kita cari Excel nya oke jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk like and subscribe terima kasih yang sudah men-support channel ini yakni yakni new blank workbook nah sekarang kita lihat menjadi 7 jadi nanti anda begitu buka lagi ya sheet nya ada ada 7 sekian terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pasang selamat menikmati